Rejeki makan itu kan Allah yang ngatur Betul Kita sediakan makan enak Belum tentu kita makan Ada satu orang Suaminya ulang tahun Suaminya telepon Dik, tadi abang tinggal Ketulian belum belajar, suaminya minta bikinkan Kari kambing, sambal udang Karena ulang tahun istimewa sedikit Ya, siap abang Jam 9, suaminya telepon Bagaimana? Sudah mulai dimasak Dagingnya sudah dimasak Masya Allah Jam 11, suaminya lagi Kari kambing sudah siap Sekarang tinggal bikin sambal udang Sudah khatam saya dua jus Masya Allah Sudah ready Abis juhur, siap makanan Dia pun sholat juhur Kemudian dia siap-siap barang-barang di kantornya Dia turun Mau pulang ke rumah Istirahat juhur, turun Ketemu bosnya di bawah lift Bosnya mau masuk Ketemu Mau kemana? Ketemu bosnya Pulang bos Mau makan siang di rumah Hari ini hari istimewa Gak bisa Hari ini rapat Kita mau pengamanan Pelantikan pristet Naik lagi Lantik 17 Naik lagi Tapi belum makan bos Makan disediakan kantor Rapat Duduk semua orang-orang penting Sebelum kita mulai rapat Kita makan siang dulu Karena rapat kita akan lama Nasi bungkus Dibuka Ikan gembung Jangan pikir-pikir Jangan kita pikir Kalau kita punya uang banyak Terus nanti akan hidup bahagia Seneng Ya ngatur siapa? Robo? Nah nanti Akhirnya dia telepon istrinya Nek Apa? Sialan Tari kambing Udah siap Udah bang Masih berasa pun Ikan gembung Gak bisa pulang Ada rapat Pengamanan Presiden Setengah dua Adik iparnya Adik si laki-laki ini Lewat depan rumah kakak iparnya Meletus Ban sepeda motor Dor Didorong Jumpa tukang ban Ini bang ditampal Tampal lah Ngorobeknya dua jengkal Jadi diapain? Diganti Ya udah ganti bang Mana ada sini Saya tukang tampal ban biasa kok Nanti saya belikan dulu ke Senin Mak belinya ke Senin Berapa lama? Ya tergantung busnya Paling cepat Satu setengah jam lah Oke Ya lah bang Beloklah di rumah abang ya Assalamualaikum Eh kata kakak iparnya Eh alaikum salam Tumben kau datang Iya kak pulang kuliah Lewat tadi Pecah pula Ban sepeda motor itu Ah cocok lah Rejeki kau Rupanya ini Apa? Kari kambing sama sambal udang Namanya anak kuliah Disikatnya lah Lima ekor udang Kari kambing dua piring Ah Alhamdulillah Memang rejeki adiknya itu Bukan rejeki abangnya Duit-duit abangnya Abangnya yang suruh bikin makanan Tapi yang makan Ditunggu Sampai jam sebelas malam Belum pulang juga Akhirnya istrinya telepon Bang kok gak pulang Ini hari gak bisa pulang Abang kena piket pula Di lapangan abang yang bertanggung jawab hari ini Sampai kapan abang pulang? Besok jam dua belas Basilah kari kambing itu Kita mau atur apa? Kita ini cuman bisa Menjalankan takdir Allah Tapi kalau kita mengatur diri kita dengan hidup sederhana Gak ada beban hidup ini Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Bersama Salisapa TV Bersama Salisapa TV Bersama Salis card